Patroli juga dilakukan di sepanjang jalan Muarabulian, Jambi, dan juga di beberapa tempat tongkrongan malam. Ke mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Padatnya jumlah penduduk di wilayah hukum Polsek Jaluko ini membuat rawan yang terjadi aksi kejahatan. Ditambah lagi, Jambi luar kota ini merupakan wilayah perbatasan antar kabupaten dan kota. Seperti Batanghari dan Kota Jambi, sehingga patroli malam rutin dilakukan. Selain itu, patroli malam ini juga sebagai antisipasi aksi geng motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Pada patroli malam ini, sejumlah perkumpulan anak remaja di sepanjang jalur jalan lintas Jambi Muarabulian atau tempat tongkrongan disambangi oleh aparat kepolisian. Disampaikan oleh Kapolsek Jaluko AKP Rodi Hambali, apel patroli malam Polsek Jaluko ini dalam rangka kegiatan KRYD, guna antisipasi 3C atau geng motor. Karena belakangan ini, Polsek Jaluko berhasil mengamankan pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam dan saat ini kasus tersebut sudah dilimpakan. Tentunya diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, cek kembali keamanan rumah dan kendaraannya dalam keadaan terkunci dengan baik. Selain itu, diharapkan kepada orang tua untuk mengawasi anak pada saat keluar malam dan cek keberadaannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. KRYD itu kegiatan kepolisian yang kita tingkatkan. Kita laksanakan, kita acak waktunya. Bisa malam Senin, bisa malam Minggu, ada kira situasi. Itu aktifasi untuk kegiatan perandal motor yang ada khususnya di wilayah Jaluko. Saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, tolong perhatian ke anak-anaknya. Terutama yang sering keluar malam, ya coba agak perhatian lah. Misalnya Jaluko 10 ditanyain, di mana anak kita? Jangan sampai ikut-ikutan. Yang bukan-bukan. Kemarin sudah kami lipahkan satu kejadian di Mindalo Darat. Sudah di jual satu. Sudah tahap dua kejadian perandal motor juga. Barang buktinya sudah terpanjang ada parang panjang dua sama HP. Jaga motornya dijual di daerah Rupin. Itu masih tetap kami payahkan mengejar bikin sebut. Diketahui sasaran kawasan patroli yakni kawasan perbankan, Indomaret, Rumahan Mendalo Asri, simpang tiga kali batas kawasan CRC dan wilayah perbatasan antara Muaro Jambi dan Kota Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!